Buat kalian para pencinta film action, khususnya film dengan tema pencurian ataupun perampokan, mungkin film yang satu ini sangat cocok untuk kalian tonton. Film dengan judul Ballot Frog atau yang berjudul asli Dead Persuade 2022 ini merupakan sebuah film bergenre action yang menceritakan tentang seorang pencuri tak dikenal yang berhasil menggasak uang milik seorang mafia besar di kotanya, yang mana pada aksinya tersebut, dia malah tak sengaja bertemu dengan istri sang kepala mafia yang bertekad ingin kabur dari genggaman suaminya, yang kemudian malah menimbulkan konflik di antara mereka semua. Lantas, seperti apa kisah menariknya? Tanpa banyak racut bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Pada awal film ditampilkan kejadian seorang pria yang kita sebut saja sebagai Bobby, diperlihatkan sedang melakukan aksi nekatnya untuk melampok uang milik seorang mafia besar yang berada di kota ini. Walaupun berhasil, ternyata aksinya tersebut ketahuan, hingga akhirnya menyebabkan pertikaian di antara mereka, yang beruntungnya berhasil diatasi oleh si Bobby. Dan saat ingin pergi, Bobby kembali harus berhadapan dengan salah satu anak buah mafia tersebut, yang mencoba menghentikannya. Dengan seganak usaha, akhirnya Bobby kembali keluar sebagai pemenangnya. Namun, pelariannya tak cukup sampai di situ. Saat ingin kabur, dia kembali dikejar salah satu mafia yang tersisa. Dengan menggunakan sedikit trik, Bobby akhirnya benar-benar bisa kabur dari tempat tersebut. Di tengah jalan, Bobby berhenti senyenang untuk melihat lukanya, dan saat ingin memeriksa bagasi, alangkah terwujudnya dia saat melihat ada sosok seorang wanita hamil yang bersembunyi di dalam bagasi tersebut, yang ternyata adalah seorang istri dari pemimpin para mafia yang baru saja uangnya Bobby rampok, yang dijelaskan wanita tersebut bernama Mia, yang bertekad ingin kabur dari dendaman suaminya, sang mafia besar bernama Temple. Namun, Bobby rupanya tak mau membawa wanita tersebut kabur, walau hanya sekedar ikut nebeng saja. Tak ada pilihan, wanita itu pun berteriak, yang menginsaratkan bahwa dia telah mengetahui tentang rahasia pertemuan yang akan dilakukan Bobby bersama temannya pada besok hari. Menyadari hal tersebut berbahaya, Bobby pun akhirnya membawa wanita itu pergi. Sementara di tempat lain, diperlihatkan kelompoknya Temple di bawah seorang pria bernama Skimi sedang menyiksa seorang bawahannya bernama Rahul, yang dianggap telah gagal melindungi uang mereka yang telah dicuri. Tak hanya itu, Rahul juga disinyalir terlibat dalam pelarian yang dilakukan oleh istrinya Temple. Hingga tak lama berselang, sosok Temple pun akhirnya muncul. Rahul menjelaskan bahwa istrinya kemungkinan akan pergi ke sebuah motel, untuk melakukan pertemuan dengan seseorang yang nantinya akan membantunya untuk pergi jauh. Menengah hal itu, Temple yang esmosi kemudian langsung mengeksekusi Rahul, tanpa rasa ampun sedikit pun. Di tempat lain, seorang tokoh kepercayaan Temple ditampilkan yang saat ini sedang dalam misi pencarian seseorang. Karena tak punya nama, jadi pria ini kita sebut saja sebagai Kang Dodo, yang kini berhasil menemukan orang yang dicarinya. Setelah dia berhasil menyampu bersih semua penjaga yang berada di tempat itu. Sementara itu, Mia yang kini bersama Bobby dijelaskan akan pergi ke Columbia, setelah Bobby mengantarkannya ke sebuah motel. Sedangkan Bobby berniat untuk membawa uang tersebut kabur, ke sebuah kotak kecil yang dia janjikan bersama temannya. Mereka pun akhirnya tiba di motel tersebut dan berpisah. Nampak, Bobby rupanya sedikit memikirkan keadaan wanita tersebut, sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Dan di tengah jalan, Bobby melihat boneka milik Mia yang tertinggal, yang secara bersamaan, Kang Dodo ternyata telah berada di tempat Mia untuk menangkapnya. Bobby yang memutuskan kembali itu pun akhirnya bertemu dengan Kang Dodo, hingga menyebabkan pertikaian di antara mereka bertiga. Kang Dodo yang kesal kemudian menggunakan sebuah senjata besar untuk menyerang Bobby yang bersembunyi hingga berhasil membuatnya terdesak. Namun untungnya, Mia datang dan melindunginya, hingga tak lama kemudian, Temple yang dihubungi oleh Kang Dodo, akhirnya datang bersama para anak buahnya. Kini, status Bobby pun benar-benar dalam keadaan terdesak. Temple berusaha membunjuk istrinya agar segera pulang, namun Mia yang tak ingin pulang itu malah mengancam Temple dengan sebuah senjata. Mia yang menyadari dirinya tak pandai menggunakan senjata, kemudian menyerahkannya kepada Bobby, yang mana hal tersebut langsung digunakan Bobby sebagai peralihan untuk segera kabur. Selama pelarian, mereka pun harus berhadapan dengan Kang Dodo yang begitu lihai. Namun untungnya, Bobby berhasil menyingkirkan Kang Dodo. Berkat bantuan Mia yang menjadikan dirinya sebagai tameng, aksi Bobby tak hanya sampai di situ, dengan menggunakan senjata besar milikan Dodo, Bobby juga berhasil menyingkirkan temple yang berusaha mengejarnya, yang kemudian membuat bos mafia itu begitu marah, hingga meminta sekini membuat sebuah sayembara untuk menangkap Bobby dan Mia dengan iming-iming sebuah hadiah kepada siapa saja yang berhasil menangkapnya. Sementara itu, Bobby dan Mia yang berhasil kabur, tiba di suatu klinik untuk mengatasi Mia yang mengalami pendarahan pasca kejadian sebelumnya. Setelah itu, Bobby menghubungi temannya yang bernama Vic, agar mengubah penerbangan yang akan dia lakukan ke Venezia, menjadi ke Colombia yang akan dia lakukan pada besok hari. Melihat keadaannya yang kini telah baik-baik saja, Bobby pun kemudian memutuskan untuk mencari makanan, setelah dia menyimpan uangnya terlebih dahulu di suatu berangkas yang berada di klinik ini. Pada saat mencari makanan, Bobby merasa ada seseorang telah mengikutinya, dan kemudian dia bertemu dengan petugas patroli yang sedang menanyakan keadaan lupanya. Dan saat dia kembali ke klinik, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal menyerangnya dari belakang, yang seketika langsung membuatnya pingsan. Di tempat lain, Kang Dodo yang sebelumnya terjatuh pasca pertarungan sebelumnya, akhirnya telah sadar, dan kemudian bertemu dengan petugas patroli yang ingin membantunya. Bukannya berterima kasih, Kang Dodo ini malah menghabisi kedua petugas itu untuk mendapatkan mobilnya. Sementara itu, Bobby yang terbangun menyadari tentang dirinya bersama Mia, dan juga ibu perawat yang kini telah disekap oleh kedua preman yang sebelumnya telah menyerangnya, yang ternyata mengetahui tentang Bobby dan Mia yang menjadi buronan temple. Namun, bukannya mengincer hadiah yang dijanjikan temple, salah satu preman rupanya malah mengincar barang yang dibawa Bobby. Dia bahkan tak segan-segan melukai ibu perawat, agar bisa memberitahukan lokasi barang yang disembunyikannya. Tak ada pilihan lain, Bobby pun memberitahukan lokasinya, sembari dirinya yang kini sedang berusaha melepaskan ikatan pada tangannya. Nah, pada saat salah seorang preman itu pergi mengambil uang Bobby, si preman satunya yang penakut ini malah melaporkan, berhasilannya menangkap Bobby kepada segini. Bobby yang tahu nih preman begitu penakut, memintanya agar segera menolong ibu perawat yang terluka, dan saat dia lengah, Bobby yang sudah terlepas itu pun langsung mencekek si preman, hingga seketika membuatnya pingsan. Dan kemudian langsung pergi untuk menghajar preman yang satunya, yang kemudian langsung kabur membawa uangnya. Bobby yang tak ingin kehilangan uangnya, berusaha untuk mengejar preman tersebut, yang kini kabur dengan sebuah mobil. Dikira akan gagal, mobil preman tersebut tiba-tiba malah terhenti, disebabkan dirinya, yang telah mengalami luka tembak yang dia terima dari serangan Bobby. Alhasil, Bobby pun berhasil merebut kembali uangnya, berserta mobil yang kini digunakan preman tersebut. Sementara di klinik, skinny yang telah tiba berhasil mendapatkan mia, dan langsung membawanya ke hadapan temple yang kini berusaha untuk membujuk istrinya tersebut, agar mau pulang bersamanya. Hingga tak lama berselang, dua orang petugas datang dan menimbulkan konflik di antara mereka. Belum lagi, Kang Dodor yang datang dengan menggunakan mobil patroli, yang langsung menyerangnya, dan seketika membuat kedua petugas itu pun terpojok, dan kemudian harus koib. Melihat momen langah tersebut, Bobby langsung pergi menemui mia, yang berada di mobilnya temple, walau aksinya itu disadari sekini yang langsung menembaknya. Bobby akhirnya berhasil lolos, dan kemudian langsung kabur, meskipun kemudian harus dikejar kembali oleh kelompoknya temple. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, seperti biasa, Kang Dodor yang mencoba menghentikan Bobby, berhasil digagalkan oleh Mia yang kembali menjadi tamengnya. Hingga pada akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pesawat rusak. Di sini, Bobby meminta agar Mia segera pergi ke tempat yang telah dia janjikan, bersama temannya yang bernama Pig. Bobby juga memberikan uang curiannya kepada Mia, sebagai tanda bahwa dia akan menyusulnya nanti. Hingga tak lama berselang, temple bersama kelompoknya datang untuk mencari keberadaan Bobby, yang kini bersembunyi. Menyadari Mia yang telah kabur, dari suatu jalur yang dia lihat, temple pun pergi untuk menyusulnya, dan meninggalkan Kang Dodor yang dia minta untuk mengurus si Bobby. Bobby yang bersembunyi terus dicari oleh kelompoknya temple, hingga pada akhirnya, dia berhasil menjebak para anak buah temple dengan sebuah tangki yang mudah meledak, yang sebelumnya telah dia persiapkan. Namun sayangnya, tidak bagi Kang Dodor yang telah menyadari rencana Bobby tersebut, adu mekanik pun terjadi di antara mereka berdua, yang mana pada hasilnya, Bobby lah yang keluar sebagai pemenangnya. Sementara di tempat lain, Mia yang telah sampai di tempat tujuannya, malah gagal bertemu dengan Vic, yang rupanya tak melihat kedatangannya, dan kini malah bertemu dengan temple yang berhasil menyusulnya. Namun untungnya, Bobby datang tepat waktu, meskipun langkah awalnya berhasil dihentikan oleh skinny, yang kemudian langsung disikat Bobby dengan sebuah taktik, yang membuatnya menang. Bobby pun langsung menyusul Mia, yang kini mendapat ancaman dari temple. Dengan sebuah kata-kata bijaknya, Bobby berhasil meluluhkan hati temple untuk melepaskannya, yang kini malah berujung pada duel satu lawan satu di antara mereka berdua. Di waktu yang sama, skinny ternyata masih sadar, skinny terlihat berusaha untuk menghabisi Mia, bersamaan dengan Bobby, yang terlihat tak sanggup melawan kekuatan temple yang luar biasa. Dan saat temple ingin mengeluarkan ultinya kepada Bobby, terdengar suara pistol yang digunakan Mia, yang rupanya telah berhasil membuat skinny koid, yang kemudian juga langsung dia gunakan untuk mengeksekusi suaminya tersebut, hingga membuatnya koid seketika. Setelah kejadian itu, Bobby langsung memanggil Vic untuk segera mendarat. Sebuah momen perpisahan pun ditampilkan, antara Mia yang kini bersiap untuk berangkat ke Columbia, dengan Bobby yang kini memutuskan untuk tetap tinggal di kota ini. Sambil memandang keberangkatannya, Bobby pun kemudian pergi dari tempat tersebut. Terima kasih telah menonton!